Iri bilang bos Iri bilang bos Semua sadan saya pribadi tidak suka settingan Alhamdulillah Semua itu settingan dari Tuhan Gak ada settingan ya Laki kok mulutnya lemes Iri bilang bos Jadi lu siapa emang sebelumnya Wah arusan gue Anjay ya nih Assalamualaikum saya Alistin Untuk temen-temen semuanya Jangan lupa like, comment, and subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Yang lucu aja gitu Lu siapa sebelumnya Kalau lu kan bukan siapa-siapa Kalau bukan karena anjay Bersikap kontroversial dan selalu mencari celah Terutama ketika Rizky Bilar Sering menggunakan kata anjay Lutfi Agisal kini ternyata kena getahnya sendiri Dia-dia lagi-lagi berulah Kini ia menyentil seseorang yang Yang kemudian diduga itu adalah sosok Dinar Chanji Dimana Lutfi Agisal kini disekaknat olehnya Gegara Mancing si Dinar Ini Dinar emosi karena tersinggung dengan pecan Lutfi Agisal Mantan kekasih Salsadila Jirita ini Membandingkan respon masyarakat soal lagu yang diciptakan Dengan aksi jual celana dalam oleh si female DJ Dinar Chanji menduga Lutfi Agisal hanya ini dengan popularitas yang dimilikinya Beda halnya dengan laki-laki tersebut yang viral Karena kata anjay Ini bilang Bos Gue Mas sebelumnya banyak fan Digi fenomenal Jadi wajar ngelakuin hal nyelene Tapi benar Aku ketawa doang Dinar Chanji di instastory milinya Makanya Prestasi Jangan anjay-anjayi doang Nah Gos Umbuhnya Ya Hal ini juga Dinar Chanji membantu Les lah Les tidak bilang Untuk sekakmat Ulah si Lutfi Agisal Yang selalu berulah dan cari-cari masalah saja Kemudian Dinar Chanji tak hanya berhenti di situ Dinar Chanji kemudian melampiaskan emosinya dengan menyeluruh Lutfi Agisal Kini giliran perempuan asal Bandung itu yang membandingkan dirinya dengan si Youtuber tersebut Laki kok mulut lemes Lo itu siapa sebelumnya Kalau gue mah DJ Dan banyak penggemar sebelum Kona turki mana-mana Jadi kalau gue ngelakuin hal aneh Lagi kan Wajar aja Ucap Dinar Chanji Bagi Dinar Chanji Ketenaran Lutfi Agisal Hanyalah sebatas memviralkan kata anjay itu Lo itu siapa Kalau bukan karena anjay-anjay Nah dos Tuturnya dengan emosi Sebelumnya Lutfi Agisal Sempat curhat instastorynya Ia bingung lagu bertajuk anjayan yang hendak dijual 50 juta dihuyat Namun anehnya seseorang yang diduga Dinar Chan itu mendapat respon positif setelah melelang pakaian bekasnya Ada orang jual lagu 50 juta rupiah Dibilang stres Ada orang yang jual celana dalam bekas dan belum dicuci harganya 50 juta rupiah Dibilang Keren Gak ngerti lagi Ujar Lutfi Agisal Linsastorynya Pada kami selalu Sosial Lutfi Agisal Belakangan ini memang Menuai hujatan publik Hal ini berawal saat dirinya Melawan masyarakat Mengucapkan kata anjay Namun saat ini Ia justru mempopulerkan kata anjayan Yang diartikan sebagai ungkapan kagum Lebih dari itu Lutfi Agisal sampai membuat lagu dari kata tersebut Salah satu posisi tanah air Rian Dimasip sempat mengomentari Lagu milik mantan kekasih Salsadila Juhita ini Gak sengaja dengar lagu di youtube judulnya anjayan Tiba-tiba langsung migren kata Rian Dimasip di twitternya Wah ada-ada saja ini memang sih Lutfi Agisal Ya tentu saja Dinar Candi ini juga tidak suka membantu Untuk mengungkapkan kemarahannya Ya langsung skakmat si Lutfi ini Lalu bagaimana kira-kira pendapat kalian terkait Dinar Candi yang langsung skakmat si Lutfi ini Jangan lupa kalau komentar di bawah like dan subscribe tentunya Terima kasih telah menonton Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax